Nah, buku monograf ini Bapak Ibu, buku yang paling mudah bisa kita ciptakan atau bisa kita lahirkan. Kenapa? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di Youtube channel yang akan kalian. Karena buku monograf itu sesungguhnya adalah buku dari laporan penelitian. Yang bisa langsung dibuat buku. Formatnya boleh sama, bab 1, 2, 3, 4, 5 boleh sama. Tetapi penerbitannya atau pecetakannya itu seperti buku. Jadi buku monograf itu adalah buku dari satu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang ditulis dalam satu topik bidang ilmu. Kalau referensi satu bidang ilmu, kalau monograf itu satu topik bidang ilmu. Satu topik bidang ilmu itu seperti di judul-judul penelitian, itu satu topik bidang ilmu. Atau hibah-hibah penelitian, itu satu bidang ilmu. Jadi ilmunya pendidikan, tapi Bapak Ibu bisa meneliti tentang peran guru dalam penilaian siswa. Itu bisa, bisa menjadi buku monograf. Jadi buku monograf itu Bapak Ibu adalah sebutan lain dari laporan penelitian yang bentuknya berbentuk seperti buku. Kalau laporan penelitian kan berbentuk laporan, 4. Kalau monograf berbentuk buku, misalnya ukuran 15,5 x 23. Itu sudah dikatakan sebagai buku monograf. Ini paling mudah, paling gampang, paling Bapak Ibu bisa buat. Karena Bapak Ibu pasti punya penelitian, punya pengabdian. Nah itu jadikan buku monograf. Bisa Anda Pak diajukan ke kebangkatan? Bisa. Tetapi laporan penelitiannya tidak diajukan. Jadi pilih salah satunya saja. Jadi untuk yang dibuat kum itu salah satu. Kalau misalnya buku monograf yang diasurkan, maka untuk laporan penelitiannya tidak perlu diusurkan. Karena satu bidang yang sama. Sama isinya, bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian pustaka, bab 3, metode, bab 4, hasil pembahasan, bab 5, penutup, daftar pustaka, tidak apa-apa. Itu masuk ke dalam buku monograf. Yang penting dibuat seperti buku. Buku monograf itu adalah karya tulis yang ditulis oleh dosen atau ahli di bidangnya. Sub bidang ilmu yang spesifik. Satu persoalan yang menyangkut tentang bidang ilmu yang berdasarkan pada laporan penelitian. Artinya, laporan penelitian Bapak Ibu itu bisa jadi buku monograf kalau dibuat format buku monograf. Sehingga mudah. Bisa dibuat SBN-nya, bisa diterbitkan di penelitian yang kredibel. Jadi Bapak Ibu yang punya penelitian yang belum jadi monograf, jadikan buku monograf. Tinggal serahkan file laporannya ke penelitian, nanti penelitian yang menyesuaikan dengan format bukunya. Bentuknya Bapak Ibu seperti ini. Ini, sebutan layu untuk buku. Yang membedakan adalah bentuk terbitannya. Kalau monograf itu buku, kalau laporan penelitian bentuknya laporan penelitian yang A4. Berisi satu topik atau sejumlah topik. Bisa dari dua penelitian, bisa tiga penelitian yang kemudian menjadikan satu. Atau satu artikel, dua artikel, tiga artikel juga bisa. Yang ditulis oleh satu orang. Itu bisa jadi buku monograf. Buku monograf merupakan terbitan tunggal. Bapak Ibu, buku monograf tidak bisa diterbitkan ulang. Atau tidak bisa diterbitkan versi revisi. Atau versi edisi. Karena berlaku satu kali terbit. Karena pembahasannya untuk bahas satu bidang topik. Kemudian dalam ilmu perstakaan, monograf itu adalah terbitan yang bukan terbitan berseri. Tidak berkelanjutan. Jadi monograf itu adalah satu terbitan, satu kali terbitan buku. Ditulis oleh satu orang. Kalau ada tiga orang Pak, maka yang dihitung hanya penulis satu. Penulis kedua dan ketiga tidak dihitung kumnya. Boleh tidak Pak? Boleh. Tetapi dalam pengajuan kum tidak dihitung. Yang dihitung hanya satu orang. Tujuannya apa buku monograf itu? Untuk pegangan materi pembelajaran. Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu menerbitkan buku monograf untuk pegangan pembelajaran kepada mahasiswa. Untuk pegangan mahasiswa. Untuk buku referensi atau dosen dalam melakukan penelitian. Itu buku monograf. Jadi bisa dijadikan sebagai referensi atau tunjukkan hasil penelitian. Ciri-cirinya Ibu. Bapak, buku monograf itu terbitannya bukan berseri. Atau satu kali terbit. Berisi satu topik. Kemudian isi bukunya sesuai dengan penulisnya. Kalau Bapak Ibu bidang pendidikan agama Islam. Maka buku monografnya pendidikan agama Islam. Subtopik berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Kemudian memenuhi kaedah ilmiah dan estetika. Ada pendahuluan, ada metode, ada kajian teori. Ada pembahasan, ada kesimpulan. Kemudian ditulis oleh satu orang. Penulisnya harus satu orang. Kemudian tebalnya Bapak Ibu, untuk monograf itu hanya 40 halaman kalau UNESCO. Dan yang terakhir, ukurannya 15,5 x 23. Itu sama dengan yang buku referensi. Untuk bisa diakui, kumnya 20. Itu harus memenuhi ciri-ciri buku monograf. Harus ada SBN-nya, harus ada ukurannya sesuai. Kemudian isinya juga harus sesuai. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, isinya ini. Rumusan masalah, nilai kebaruan, ada metodologi, ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Ini isinya monograf. Sangat mudah dan simpel Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saya yakin semua yang hadir di sini punya hasil penelitian yang kemudian bisa dijadikan sebagai buku monograf. Sistematikanya seperti ini. Daftar isi sesuai dengan penelitian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sama persis. Penutup dan daftar pustaka. Bisa Bapak Ibu tinggal diganti formatnya menjadi format buku. Dan yang terakhir, Buku referensi dan monograf yang diambil dari tesis atau disertasi atau skripsi tidak dapat dinilai untuk usulan kenaikan pangkat atau jabatan akademik. Tapi boleh Pak? Boleh. Untuk referensi mahasiswa boleh. Untuk referensi dosen boleh. Tidak apa-apa. Tesisnya Bapak Ibu yang sudah diselesaikan jadikan buku monograf untuk keperluan pengembangan ilmu. Karena orang itu lebih enak membaca buku daripada membaca laporan. Terutama Mbak Isbah dan Rosetta. Terima kasih.